Assalamualaikum sobat sekalian kembali lagi di tutorial Excel untuk pemula Masih terkait dengan video sebelumnya yaitu beberapa fungsi standar atau fungsi dasar yang sering dipakai di Microsoft Excel Nah khusus pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa fungsi standar yang biasa dipakai di bidang statistik Yaitu fungsi mode, median, dan min Nah kita akan membahas satu persatu mulai dari yang pertama yaitu fungsi mode Fungsi mode digunakan untuk mencari nilai yang paling sering muncul pada data Misalnya kita akan coba evaluasi pada kolom prosesor Kita cari mode, kemudian buka kurung dan masukkan argumennya yaitu Dengan menyeleksi area data pada kolom prosesor, kemudian tutup kurung dan enter Maka ditemukan disini data yang paling sering muncul adalah 142 Karena bisa kita lihat disini 142 muncul dua kali Nah berikutnya untuk fungsi median Median digunakan untuk mencari nilai tengah di antara nilai tertinggi dan nilai terendah Caranya tulis sama dengan kemudian titik median, buka kurung, kemudian seleksi area data yang akan kita evaluasi, kemudian tutup kurung dan enter Nah ini adalah nilai tengah antara nilai tertinggi dan nilai terendah Kemudian untuk main, main sama dengan average atau rata-rata Untuk mencari nilai main, kita bisa memanggil fungsi average Buka kurung, kemudian drag Tutup kurung dan enter Kita juga bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada pada Excel dengan menggunakan tombol insert function yang ada di samping formula bar Klik pada insert function Nah pada kota dialog insert function ini kita bisa memilih kategori yang kita inginkan Misalnya most recently used Untuk menampilkan fungsi-fungsi yang baru-baru ini kita pakai All untuk menampilkan seluruhan fungsi yang ada pada Excel Di sini juga terdapat pengelompokan seperti finansial Untuk mencari fungsi-fungsi yang terkait dengan keuangan Date and time Math and trick, statistics, dan lain sebagainya Nah kita akan bahas nanti pada video-video berikutnya Untuk kali ini kita ambil kategori most recently used Karena formula ini telah baru-baru ini kita pakai Jadi masih terdapat pada list Misalnya untuk fungsi mode Kita bisa pilih mode di sini Oke Di sini kita diminta memasukkan satu atau dua argumen Nah untuk kali ini kita akan masukkan satu argumen Yaitu data-data yang ada pada kolom Hardisk Track Kemudian di sini sudah bisa kita lihat langsung hasilnya Klik OK Maka akan ditampilkan hasil dari mode yang ada pada kolom Hardisk Untuk nilai median Kita klik lagi pada insert function Dan di recently used ini masih terdapat fungsi median Oke Kita bisa drag Kita bisa isi argumen dengan men-drag kolom yang kita inginkan Atau yang ingin kita evaluasi Di sini bisa langsung kita lihat hasilnya Klik OK Maka akan didapatkan median atau nilai tengah dari nilai terendah Nilai tengah di antara nilai terendah dan nilai tertinggi pada kolom ini Berikutnya untuk nilai min Kita bisa memanggil fungsi average Di sini masih terdapat fungsi average Oke Kita diminta mengisikan argumen Atau di sini kita diminta untuk mengisikan data yang akan kita evaluasi Misalnya di sini kolom Hardisk lagi Di sini sudah kelihatan hasilnya Kemudian klik OK Maka akan didapatkan average atau rata-rata atau min dari kolom Hardisk Kita bisa mengkopikan formula yang telah kita buat ke kolom-kolom berikutnya Untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan Track seperti ini Nah untuk dilain mode atau modus Jika di dalam kolom ini tidak terdapat data yang sama atau semuanya unik Misalnya 13 kita ganti ini 136 misalnya Maka Excel akan menampilkan NA atau not available Ini adalah pesan kesalahan Bila Pesan kesalahan untuk fungsi mode Jika data yang kita masukkan semuanya unik Misalnya di sini 87 Maka akan ditampilkan NA atau not available Jadi jika data semuanya sama pada kolom ini Maka pesan ini tidak akan muncul Project untuk kembali Nah itu tadi pembahasan mengenai beberapa fungsi standar yang sering dipakai Terutama di bidang statistik Oke mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami Terima kasih telah menonton dan bagi sahabat sekalian yang baru mampir pada channel ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya Oke sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh